Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Para pecuang cuan Gimana kabar kalian di kesempatan kali ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat semua dan saya doakan sukses Semua buat kalian amin Mantap ciwa ya Dan tetap ya kan kawan doa terbaik Buat kalian semua semoga kalian Diberi panjang umur rejeki yang melimpa Dan apa yang kita harapkan Semoga saja di tahun ini bisa jadi Kenyataan amin Mantap ciwa Doa terbaik buat kalian semua Dan tetap tidak lubut kawan-kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi menjelang siang Kali ini teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Karena yang setia untuk menemani hati Hanyalah secanggir kopi Mantap ya Jadi kalau kita lihat untuk keadaan market kali ini Bitcoin cenderung mengalami penurunan 0,08% Dan Ethereum juga mengalami penurunan Yang serupa PP juga Ya Tron ini agak sedikit Lain gitu Dia naik 0,11% Tapi disini overall Kedudukan daripada Market cryptocurrency Didominasi dengan warna yang Merah merona-rona Oke Di tengah Gempuran keadaan market Yang seperti ini Teman-teman Di tengah gempuran harga Yang semakin parah Ya ada sedikit informasi nih Yang mungkin Bisa membuat hati kita sedikit Tenang gitu ya Untuk perihal Siba Kita lihat untuk harga Siba Nah untuk harga Siba ini sendiri Teman-teman Dia berada di area 866 Mengalami penurunan 0,34% Per video ini dibuat Dan kalau kita lihat Candle ya teman-teman Cukup datar ya Candlenya hampir Hampir 2 minggu lah ya Cukup datar seperti ini Overall dia masih ada gitu loh Ada kesempatan Untuk nyentuh di Area kepala 7 kembali Gitu teman-teman ya Ketika Siba ini Turun di bawah level 85 Ya target berikutnya Adalah di kepala 78 Sampai 75 Teman-teman Syukur-syukur dia bisa Tambah 0 ya Doanya tambah 0 Bukan tambah naik gitu Kenapa? Ya karena memang Mau melakukan akumulasi gitu Ya tentunya teman-teman Juga ada sebagian orang Yang berharap Siba ini Nambah 0 dulu lah ya Nambah 0 dulu Satu lagi gitu Ada yang berharap Seperti itu Termasuk saya Ya Ada juga yang berharap Ayolah cepat recover Dia naik gitu ya Saya sudah terlalu lama Ini sangkut gitu ya Ada Tapi gini teman-teman Mau nambah 0 Mau naik Saya tetap senang gitu ya kan Nambah 0 ya Saya masuk lagi Akumulasi Dia naik ya Saya senang Berarti kan Value saya naik Gitu teman-teman ya Jadi overall Untuk jangka panjang Masih worth it Masih oke teman-teman ya Jangan-jangan berpikir Siba ini Waduh Wah dengan berita Seperti ini Kok harganya Kayak gini mulu gitu ya Tapi overall Kalian harus melihat Kalian Masuk ke Coinmarketcap Nah itu kalian lihat Overall ya Dari dia Brocil sampai saat ini Siba Kedlenya seperti apa Terus kalian lihat Bitcoin Dari dia New ATH Sampai saat ini Kayak apa Kalian lihat Cardano Seperti apa Kalian lihat Sirlana Seperti apa Kedlenya Kurang lebih hampir Mirip-mirip Teman-teman Ya semuanya mengalami Downtrend Semua Tapi Kuatkan mental Teman-teman Gitu aja Intinya ya Untuk Siba Masih bagus gitu Mungkin kalau nyentuh Ke satu rupiah lagi Teman-teman Itu bisa dikatakan Possible gitu ya Kan sangat-sangat mungkin Menyentuh di New ATH Yang dulu gitu ya Bahkan dia bisa Ke New ATH Lagi Ketika memang Keberakannya Benar-benar Mantap jiwa gitu Kita bahas dulu Untuk informasinya Nah menurut You Today Teman-teman Dimana Vlogit terdaftar Di bursa utama Korea Selatan Sibarium Beta Mencapai tonggak Epic Ripple Untuk membantu Hongkong Membangun CBDC Jadi Sebenarnya Ketiga Aset ini Teman-teman Sangat-sangat Epic moment Dimana Vlogit ini Kita gak fokus Tapi kita singgung sedikit Vlogit ini Saat ini Gencar sekali Banyak Pertukaran yang Mulai memasukkan Vlogit setelah Vlogit ini Masuk ke Platformnya Binance Ya mungkin Secara pelan-pelan Vlogit ini Akan mengikuti Jejak Siba Oke Nah Kalau kita berbicara HRP Atau Ripple Ini teman-teman Dimana Saat ini Kemungkinan besar Nanti akan dimenangkan Dengan Kasusnya Dengan SEC Menurut saya pribadi Harapan besar Itu dimenangkan oleh HRP Kurang lebih Seperti itu Jadi disini Kita berfokus Pada Sibarium Ya dimana Sibarium Ini akan menjadi Salah satu Tongga Epic Pertumbuhan Yang sangat signifikan Bagi Siba Ini Kenapa Karena Sibarium Ini nantilah Yang akan Membawa harga Siba Ini semakin Melejit Ya meskipun Meskipun disini Sibarium Ini timbul pro-contra Dari rekan-rekan Itu banyak sekali Bang Sibarium Ini hanya Embel-embel aja Bang Orang yang digunakan Token bond Kok ya Yang menjadi Yang naik kelas Yang bisa dikatakan Dari token Menjadi coin Sibainu itu Hanya Anak-anak Pupuk bawang Ada juga yang seperti itu Tapi kalau kita berbicara Seperti itu Teman-teman Memang yang akan Naik kelas itu bond Dia akan Dari token Menjadi coin Cuman Tujuannya sama Tetap dia akan Membakar Siba Intinya itu Teman-teman Intinya itu Jadi kalau kita Berbicara Kita fokusnya Ke Sibarium Dulu Teman-teman Dimana Blockchain Sibarium Sibainu mencapai Tonggak epik lainnya Beta Pupinet Sibarium sekarang Dapat Membanggakan Dari Apa diri Karena telah mencapai Tonggak bersejarah Sejak diluncurkan Pada 11 Mei 11 Mei Sorry Sorry 11 Maret Dimana Sibarium Beta Pupinet ini Teman-teman Telah menyelesaikan Sekitar 9.062.412 Transaksi Hingga saat ini Sejak diluncurkan 11 Maret Jumlah total Blok adalah 876.636 Dengan waktu Blok rata-rata Yaitu 5 detik Itu teman-teman Dan disini Alamat Dompet juga Telah melampaui Angka 15.700 Dan disini Sibarium Beta Terus mengalami Peningkatan Utilitas Karena komunitas Mengantisipasi Peluncuran Mainnet Nah ini yang kita Antisipasi Sebenarnya ya Untuk peluncuran Mainnetnya Jadi seperti apa yang dikatakan Situasi Kusama Kita flashback sebentar Paling cepat 2 bulan 2 bulan udah berlalu Paling lambat 4 bulan Ya bisa jadi di bulan 6 Atau di akhir bulan Mei Bisa juga Atau di Akhir-akhir bulan Keempat Yaitu di bulan 7 Ya itu sudah memasuki Bulan keempat Bulan 7 Tanggal 11 Ya mungkin sebelum itulah ya Itu sudah bisa Ada announcement Semoga saja Karena disini sudah ada Perkembangannya Yaitu dari Unification Mengumumkan Dia menerapkan Kontrak pintar Router Triple O Dan VOR nya Dimana VOR ini Ya masing-masing ini Dan menjalankan Aplikasi Oracle Untuk Menangani Permintaan data VOR ini Bisa dikatakan Ini bisa Membuat Dubs ya Kalau gak salah Kalau salah Tolong dikolapsi Di jaringan Sibarium Teman-teman Dan fungsi dari Oracle Ini teman-teman Ini untuk Menjaga Keamanan Yang ada Di VOR nya Agar tidak Terkena skemar Agar tidak Ada bug Dan sebagainya Nah Disini Sibah Terbakar harga Dan beritanya Menurut Akun twitter resmi Sibarium Data Dalam 24 jam terakhir Total ada 1,8 Ini adalah Kemarin Beberapa hari Yang lalu Dimana Bukan beberapa Hari yang lalu Ya sorry 1,8 juta Teman-teman Bukan 1 miliar Sibah telah dibakar Dalam 2 transaksi Pada saat penulisan Sibah naik sekitar 1,56% Dalam 24 jam terakhir Oke Jadi kalau kita Berbicara Sibah Memang Yang kita tunggu-tunggu Adalah MyNet nya MyNet nya Inilah yang nanti Akan membawa Parameter perubahan Harga daripada Sibah ini Oke ya Jadi buat teman-teman Semua Ya rekan-rekan Semua Kita tunggu saja Karena masih Ngerjain proyek Gitu ya Meskipun harga Sibah Seperti ini Tapi kalau dia Ngerjain proyeknya Jalan seperti ini Kita gak perlu khawatir Gitu ya Yang kita khawatirkan Adalah ketika Harga Sibah turun Seperti ini Developernya Atau pengembang Daripada Sibah ini Gak ngerjain Apa-apa Yang gak ada Updatean Apa-apa Gak punya tujuan Gak punya proyek Nah itu yang kita Perlu khawatirkan Karena apa Untuk naikin harga Sangat-sangat Susah Tapi beda cerita Dengan Ketika Developernya Atau pengembangnya Memiliki proyek Yang memang Benar-benar Proyek itu Adalah yang Dinanti-nanti Para komunitasnya Ketika diluncurkan Secara public Secara main Teman-teman Ya tidak menutup Kemungkinan Sambutan hangat Dari komunitas Akan membuat Harga daripada Sibah naik Dan disitu juga Nanti akan Apa ya Berbondong-bondong Orang-orang Yang tadinya Menggunakan Transaksi Di jaringan Ethereum Akan pindah Ke jaringan Sibarium Karena apa Menawarkan Biaya gas Yang lebih rendah Ujung-ujungnya Apa Tingkat pembakaran Siba Yang akan Melojak Jadi buat teman-teman Tetap semangat Kurangi sambat Dan salam Cuan Terima kasih